para sumber kita yang terakhir yang kelima adalah wanita dayak Junita Arnel Junita Arnel saya biasa panggil Kak Ita dia adalah peneliti seni budaya tradisional dan juga fotografer profesional saat ini beliau adalah kolaborator ilmiah museum kebudayaan Lugano di Swiss dan kontributor Borneo Research Council di Amerika Serikat bidang penelitian utamanya adalah antropologi simbolis mitologi pengobatan tradisional tradisi keagamaan dan fotografi beliau berasal dari Dayak Ngaju tepatnya Katingan selama 20 tahun melakukan penelitian lapangan di Kalimantan Tengah Kalimantan Timur dan pulau-pulau lainnya di Indonesia selain sebagai peneliti ia juga bekerjasama dalam proyek-proyek yang mempromosikan kebudayaan tradisional Indonesia saat ini beliau tinggal di Lugano Swiss tempat yang cantik sekali topik yang akan beliau bawakan saat ini adalah Dayak Goi Internasional apa maksudnya kita akan tahu lebih lanjut dengan mempersilahkan Kak Junita Arnel untuk membagikan nah ini dia sudah tampil dengan silahkan Kak agak pecah-pecah dikit Kak agak pecah-pecah ya mungkin maju sedikit biar dekat mikrofonnya bisa lebih jelas sudah malam untuk menghilangkan rasa kantuk bagaimana kalau kita melahap dululah bersama-sama waduh melahap waduh dibuka kah mikrofonnya harus unmute semua ini semua sama-sama dibuka biar semengat kita menyemengat sebentar dibuka mikrofonnya siap Kak hadirin semua ya ya oke Kakak Ika yang pimpin ya ya sebentar saya mau dengan 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 selamat menikmati ini lahap milenia Mbak bangun orang Lugano nih pasti siang Bapak tenang saja Yunita bangun satu Lugano pasti siang Kak luar biasa bagus oke saya akan coba sharing halo ya Kak silahkan sudah masuk ya oke presentasi saya pada malam ini bernama Dayak Going International dan saya akan buka dengan film tentang satu menit video tentang kegiatan dan penelitian yang saya dan suami saya lakukan di level internasional dan di Eropa Eropa selamat menikmati 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 dan kalau dilihat di video terakhir itu dari semua penelitian-penelitian yang kami lakukan di Kalimantan lalu kami adakan pameran di Eropa dan kami terbitkan buku dan buku yang kami terbitkan kami kembalikan kepada pemiliknya yaitu orang Kalimantan jadi kami kembali ke Kalimantan membawa buku dan kami berikan buku-buku tersebut kepada narasumber sekalipun buku itu tidak dalam bahasa Indonesia ataupun mungkin bukan dalam bahasa Inggris karena beberapa dalam bahasa Itali dan bahasa Perancis kita tetap memberikan untuk menaikkan martabat mereka dan harga diri mereka kalau mereka itu bukan orang kampung mereka itu bukan orang primitif jadi kita angkat mereka untuk mempunyai harga diri dan ini akan saya presentasikan dalam slide saya ya slide-nya kelihatan ya Alma kelihatan tidak kelihatan saya bermulai dari masa lalu masa lalu imajiner Dayak merupakan stereotip imajinasi barat dan juga kebanyakan masyarakat awam termasuk di Indonesia dimana yang kita kenal apa itu orang Dayak pengayau tidak berbudaya terbelakang primitif hanya taunya bersifat majik tapi majik yang negatif itu konstruksi imajiner pada masa lalu tapi bagaimana faktanya tentu saja kita tahu imajinasi selalu berbeda dengan fakta dimana faktanya orang Dayak adalah seniman yang dinamis dan mempesona dengan kearifannya melalui pandangan hidup dan budaya orang Dayak itu mempunyai karya-karya dan memanifestasikan hubungan antara manusia Tuhan dan fenomena alam dengan harmoni tadi kita berbicara masa lalu bagaimana dengan masa kini masa sekarang saya berbicara citra Dayak di mata dunia dalam arti dunia internasional dimana kalau kita lihat di mata dunia internasional deskripsi Dayak itu sudah berubah berubah dalam arti mendekati kenyataan tidak lagi dalam konstruksi imajinasi masa lalu tetapi lebih mendekati dengan realitas realitas sosial banyak komunitas komunitas ilmiah dari berbagai bangsa meneliti dan memandang Dayak dan Kalimantan sebagai sumber daya budaya dan lingkungan leluhur yang mengingatkan kita akan surga dunia tulisan-tulisan mereka yang tertulis saya mendapatkan dari Bapak Selato Bernard Selato itu jumlahnya kurang lebih seribu ribuan yang menuliskan tentang Kalimantan Borneo orang Dayak beserta alamnya dan adatnya yang menegaskan bahwa orang Dayak adalah bagian utama dari Pulau Kalimantan jadi ini aktor utamanya playernya dari orang Kalimantan melihat di masa depan terlihat kualifikasi internasional akan orang Dayak berarti dengan adanya kualifikasi internasional untuk masa depan Dayak itu merupakan aset nasional jadi kita melihat Dayak pada masa depan sebagai aset nasional tapi bagaimana bagaimana kita bisa membuat Dayak itu menjadi aset nasional yang pertama kita lihat adalah masalah lokal terlebih dahulu masalah lokal yang ada di Kalimantan di bumi tamun bungai dimana kita masih menemukan persepsi nasional yang masih terkait dalam imajinasi masa lalu satu hal yang cukup menyedihkan karena di internasional konstruksi imajinasi masa lalu sudah mulai berkurang tapi sayangnya persepsi nasional masih terkait dalam imajinasi masa lalu yang kita bisa lihat orang Dayak terisolasi dan terabaikan di tanah sendiri jadi bagaimana kita untuk menaik ke masa depan Dayak meet Dayak Dayak membutuhkan orang Dayak Dayak membutuhkan identitas Dayak dari tadi kita dari awal dari bapak profesor Kumpi Hadi hingga KIKD semua berbicara tentang identitas Dayak kita butuh identitas Dayak identitas Dayak yang arif cerdik dan utuh disini kita lihat masalah lokal masalah lokal masalah-masalah yang ada di Kalimantan rasisme ketimpangan struktural marginalisasi hukum adat delagisasi transmigrasi deagrarianisasi login dan pertanian itu masalah-masalah umum yang ada dan hari ini saya akan berbicara mengenai masalah transmigrasi dan deagrarianisasi disini saya tulis di slide yang ini transmigrasi mengenai teorinya yang berhubungan dengan dimensi ekonomi budaya sosial politik dan identitas diri sedangkan deagrarianisasi adalah tingkat kenaikan proporsi masyarakat pekerja agraris di bidang non-agraris jadi menurut salah satu peneliti dari Belanda Van Plinken salah satu provinsi dengan tingkat deagrarianisasi yang paling tinggi itu adalah di Kalimantan dan menurut peneliti Belanda itu daerah provinsi yang tingkat deagrarianisasi hingga tinggi cenderung tidak stabil kenapa tidak stabil disini disini saya mencoba mengurai di dua hal dua subjek transmigrasi dan deagrarianisasi idealnya ideal teori teori dan ideal dan semua yang kita dengar mengenai konsep transmigrasi pendatang beradaptasi dan berintegrasi mengenali budaya adapt tanah baru lalu berasimilasi dan hidup berbaur dengan masyarakat setempat itu ideal teori sekarang praktek lapangan kenyataan penekanan adaptasi dan integrasi lebih ditujukan kepada masyarakat lokal yang diharuskan tanda kutip menjadi tuan rumah yang baik menerima pendatang dengan tangan terbuka dan berasimilasi menelan mentah-mentah semua perubahan baru yang dibawa pendatang akibatnya dari teori seperti ini seperti A praktek seperti B sekarang aksi-reaksi akibatnya terjadi komplikasi masalah konflik kepentingan dan berkepanjangan hilangnya budaya lokal identitas lokal hilang penurunan daya kerja disini kita lihat pendatang logikanya begini pendatang membawa pengetahuan baru yang tentu saja berbeda dengan pengetahuan lokal namun penerapan teknologi baru tanpa pemilahan yang sejalan dengan kearifan lokal mengakibatkan ketidakseimbangan dalam kompetisi dunia kerja yang akhirnya masyarakat daya tersingkir jadi saya bilang gini penerapan teknologi EKD itu tidak mengalami konflik kenapa? karena orang gayaknya sendiri tahu karena itu sesuai sejalan dengan kearifan lokal ini bukanya promosi tapi memang teori seperti itu namun kalau kita punya teknologi baru kita tidak pilah tidak sesuai dengan kearifan lokal maka terjadi ketidakseimbangan dalam arti orang dayak tidak mengerti teknologi yang baru sedangkan kalau dia harus belajar lagi dari awal kalau dia harus belajar lagi dari awal waktunya habis kompetisi berjalan waktu bersama-samaan waktu jam 9 kita start tapi orang dayak jam 9 sampai jam 10 harus belajar dulu sedangkan pendatang itu jam 9 sudah start tentu saja kita ketinggalan logikanya seperti itu dan akhirnya akhirnya orang kita cenderung cenderung untuk menyingkir karena kita tidak kita kalah dalam persaingan dan persaingan itu saya sebut tidak seimbang karena karena tidak seimbang akhirnya orang dayak terabaikan terpinggir terbelakang bukan karena dia bodoh dan terbelakang tapi karena memang dia di belakang karena harus mempelajari sesuatu dulu akibatnya banyak yang meninggalkan medan kompetisi dan cenderung mencari pekerjaan lain di luar kemampuan dan pengetahuan mereka dan hal itu mengakibatkan deagrarianisasi terutama ini untuk generasi baru berkurangnya lahan pertanian dikarenakan penebangan hutan dan pembukaan lahan kebun besar-besaran gaya hidup dan olah pikir kota kota dalam arti belum tentu pendatang itu orang kota tapi mereka sudah menikmati alur hidup kota di tempat mereka tinggal dulu datang ke Kalimantan datang ke kampung-kampung ke lewu-lewu membawa gaya hidup olah pikir kota akibatnya penetrasi gaya hidup perkotaan masuk ke dalam kehidupan pendesaan dari gaya hidup perkotaan itu mereka masyarakat yang agraris mulai mencari pekerjaan yang non-agraris mereka merasa pertanian bukan sebagai sektor primer lagi tapi sektor tersier tanah-tanah pertanian ditinggalkan atau terutama pertanian cenderung dilihat sesuatu hal yang tidak bisa menjanjikan terutama bagi generasi muda lebih banyak generasi tua yang melakukan terus yang tetap melakukan pertanian untuk generasi agraris jadi bagaimana tetap siapa yang kita butuhkan daya daya kita kembalikan identitas daya kita kembalikan siapa kita siapa kita sebenarnya karena mengenal sejarah budaya bukanlah suatu proses keterbelakangan melalui suatu self-awareness jadi kita bisa mengenali dan memahami identitas diri kita secara jujur disini saya mencoba mengolah secara kesadaran diri logika karena seringkali saya lihat kalau saya pakai datang dan bertemu dengan pemuda-pemuda yang baru saya tidak bilang di kota saya bilang di kampung kadang-kadang mereka suka malu kalau misalnya saya tanya oh itu bagus longnya itu bagus ah saya orang kampung ah saya orang susah ah orang miskin oh jangan begitu kenapa? karena kita harus bisa menemukan identitas diri kita sehingga kita bisa tahu apa yang kita mau apa yang kita mampu dan apa yang tidak mampu kita lakukan dengan mengangkat kembali budaya leluhur maka kita menjadi percaya diri pada saat kita percaya diri kita bisa melakukan dialog yang berkesinambungan dengan menggunakan kearifan lokal kita tidak perlu melakukan hal-hal yang kasar protes saya protes saya tidak begini-begini ya protes boleh tapi apa seperti tadi yang Pak Harigori bilang apa nilai tawar kita ya nilai tawar itu asalnya adalah identitas kita juga identitas diri kita berbagi pengetahuan dimana masyarakat Dayak mempunyai hak untuk memilah-milah pengetahuan baru sesuai dengan kearifan lokal menghindari gesekan konflik dengan memperbaharui sistem komunikasi jadi sebenarnya bukan mencari yang baru tapi kita menggali ulang yang lama lalu kita perdayakan kekayaan kebudayaan Dayak kita perdayakan lahan yang sudah dianugerahkan alam dengan cara yang baik modern tanpa melupakan kondisi asli lingkungan dan kearifan lokal jadi menggunakan teknologi yang seperti ibu EKD itu kearifan lokal pembangunan atau modernisasi bukanlah proses akulturasi melainkan transformasi ekonomi sosial dan budaya identitas budaya nasional bukanlah satu identitas baru jadi kalau saya berbicara tentang identitas daya banyak kadangkala ada yang bilang oh itu NKRI kita gak boleh begitu itu berarti kita tuh melawan oh tidak identitas budaya nasional itu bukan satu identitas dari sinkronisasi bukan melainkan dari berbagai macam identitas budaya yang ada di Indonesia memperkaya kasana bangsa jadi kita harus berbangga diri dan kita menggali lagi ayo kita gali lagi apa teknologi teknologi EKD apa bagaimana dengan desa adat semuanya itu adalah kekayaan kita sekarang saya mau berbagi sedikit kalau kita lihat di Kalimantan Timur berapa banyak penelitian yang dilakukan oleh perusahaan asing terutamanya perusahaan minyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui seperti apa budaya Dayak siapa itu Dayak bagaimana bahasanya kenapa orang asing itu kok perusahaan asing itu perusahaan minyak itu kok mau belajar susah-susah tentang tentang budaya Dayak karena mereka itu akan melakukan sesuatu di budaya di bumi Dayak ini mereka akan melakukan satu pekerjaan mereka mempunyai proyek dan mereka itu tidak bisa datang tuk-tuk-tuk tidak mereka harus mengenal jadi seperti yang tadi kembali lagi saya bilang proses transmigrasi ada adaptasi integrasi asimilasi jadi kalau perusahaan asing mau bersusah-susah diri untuk mempelajari budaya Dayak kenapa kita orang Dayak kok malah merasa malu dengan budaya kita sendiri malah kita merasa kampungan malah kita merasa primitif going internasional itu hanya bisa efektif dan berhasil dan bisa menjadi aset nasional kalau pemeliharaan dan pemanfaatan dilakukan sesuai dengan kearifan lokal negara yang maju bukan berarti negara industri tanpa agrikultur negara industri itu bukan berarti tidak ada pertanian negara yang maju adalah negara yang mampu membuat rakyatnya tidurnya dan aman dengan perut terisi ini tadi saya sudah kirim salah satu video lewat whatsapp tentang pertanian di Eropa tepatnya di Swiss di Tantun Ticino itu kurang lebih 45 menit dari rumah saya naik mobil dan mereka itu mempunyai ladang padi padi kering dalam arti mereka tanam bukan di lahan basah karena kekurangan air dan mereka menggunakan sistemnya sistem tetes drop tetes air mungkin Alma bisa bantu saya tadi saya sudah kirim lewat lewat whatsapp kita bisa melahap sekali lagi kak ya boleh yuk semua silahkan amyut siap siap kita melahap sekali lagi yuk yuk siap yuk pimpin kak lho 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 makan bulet-bulet mantap 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 Terima kasih Alma Saya kembalikan ke Alma Terima kasih Kak Terima kasih Kak Junita Arnel Sangat menarik Kak Junita sudah Terima kasih Karena Kak Junita Sudah berbagi Memperkenalkan Dayak Di kancah internasional Jadi kita lihat Orang luar itu sangat Kagum Dengan orang Dayak Sebenarnya Jadi kita tidak perlu malu Memang saat ini kita harus bersaing Sangat berat karena Kebijakan-kebijakan Mungkin banyak yang belum bisa Pro dengan Kondisi budaya Kalimantan Tengah Tapi inilah tantangannya Bagi kita Untuk bisa menunjukkan Memperkenalkan Bahwa inilah kita Kita tuh bisa Kita sudah mengelola Alam Kalteng ini Sejak ribuan tahun Kita jaga Nenek moyang kita sudah jaga Dengan baik Sudah dititipkan ke kita Sampai saat ini Kita perlu Kasih lihat Bahwa Orang Dayak Harus dilibatkan Kearifan lokal Harus dilibatkan Kearifan lokal Harus diutamakan Maaf Alma Maaf Maaf Mohon maaf Saya potong maaf Saya cuma kembali mengingatkan Saya cuma ingin mengingatkan Kalau perusahaan asing Di Mau bersusah payah Mempelajari Kebudayaan kita Asing ya Kenapa kita Tidak mau mempelajari Kebudayaan kita Itu saja yang Yang terus saya coba Jadi Sebenarnya ini kita nih Dijajah sama orang kita sendiri loh Kita gak mau Terus menerus Seperti ini Ya itu saja Alma Terima kasih Terima kasih Ya Kak Memang itu yang sangat perlu Kita berjuangkan Itu Bahwa Sebenarnya Membentuk Negara Kita Indonesia ini Dari Berbagai Beragam budaya Bukan berarti Kita harus Hanya tercipta Satu budaya Tapi dari banyak budaya itu Kita bisa saling menghargai Saling mengisi Dan saling Membantu Berkontribusi Untuk Kejayaan Indonesia Yang sangat saya cintai Tidak saya saja Mungkin semua kita disini Paspor saya masih hijau loh Iya Juga Kak Ita tadi sudah menegaskan juga Dayak Need Dayak Gitu Kita juga tahu Dayak Sudah banyak Yang di luar negeri Yang di Pemerintahan pusat Di pemerintahan daerah Gitu Tapi kita punya Saudara-saudara Kita di Lewuk-lewuk Yang mungkin saat ini Mereka Masih Belum Menikmati Dengan baik Berbagai Buah dari Pembangunan itu sendiri Justru yang mereka Alami Sekarang adalah Banyaknya Kerusakan Kerusakan Alam Dan itu Sangat miris Karena alam itu adalah Seperti Pak Profesor Kumpiadi tadi bilang adalah Nafas dan darah kita Bagaimana kita bisa meneruskan Ke generasi muda Air sungai yang kotor Hutan yang sudah Bundul Banjir di musim hujan Kebakaran dan asap Di musim kemarau Apa yang kita Wariskan gitu Ke generasi muda Itu Nanti Hanyalah penyakit-penyakit Yang membuat Jadi Tambah Spiral Link down Istilahnya Kesehatan buruk Gisi buruk Nah ini semua Kuncinya ada di Dayak sendiri Bagaimana kita bisa Survive Bisa Menunjukkan bahwa Kita punya sesuatu yang Bisa menjadi jawaban Bagi persoalan Bangsa ini Kalau memang Food estate Mau dilakukan Di Kalteng Ada masalah-masalah Potensi yang Tadi Kak Junita Arnel Sudah bagikan Yang perlu Sekali D Seliti Dikaji Benar-benar Tidak ada istilah Instant Untuk proyek-proyek Seperti ini Karena Ini adalah masalah Yang sangat kompleks Kalau itu Mau instant Maka Sangat besar Kemungkinan Kegagalan Seperti di proyek XPLG ini Akan terulang kembali Kita tidak mau Itu terjadi Seperti Pak Teras Yang sudah selalu ingatkan Amun 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 beken itah Ewe hindai Amun dia metutuh Pea hindai Jadi terima kasih banyak Kak Ita Sudah Memberikan kita Banyak sekali informasi Semoga Bisa menginspirasi Kalau Pak Hari-Pak Hari Di Kalteng Itu budaya kita Sangat dibanggakan Sekali di Museum Lugano Museum manapun Di Eropa Di Amerika Pun banyak Tangguh-tangguh Dan lain-lainnya Jadi Ayo kita Gali semua Keterampilan Kearifan Kemampuan Teknologi Dayak Yang sudah ada Pada Masyarakat kita Terima kasih Maaf Alma Maaf Dan saya cuma hanya Ingin kembali Jangan salah Apa yang mereka lihat Itu bukan primitif ya Mereka tidak melihat Orang Dayak Bukan primitif Itu yang saya tekankan Kembali Jadi yang mereka lihat Penelitian yang baru Bukan konstruksi Imajinasi masa lalu Ya itu saja Alma Oh iya Betul sekali Kak Benarnya Orang sudah Saya juga bagikan Semua di Eropa sendiri Orang tidak Mau melihat Masyarakat yang mereka Belum kenal pasti Sebagai masyarakat primitif Karena mereka tahu Di masyarakat-masyarakat Adat Indigenous people ini Adalah kunci bertahannya Umat manusia Planet ini Terhadap krisis Ancaman dari Pemanasan global Dan perubahan iklim Mereka kembali Menggali Pengetahuan Masyarakat Indigenous people Atau masyarakat asli Karena mereka percaya Disitulah Kunci Dari masalah Masalah global warming ini Nah ini yang perlu kita Galakkan secara Nasional juga Jadi jangan sampai Indigenous people Orang-orang asli Jadi malah Dianggap primitif Bodoh Terisolasi Dan terabaikan Di tanahnya sendiri Terima kasih telah menonton